Adanya wajahnya koalisi antara paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 3 jika Bill Press berlangsung dua putaran mendapat respon dari para relawan kedua paslon tersebut. Meski relawan mendukung koalisi tersebut namun masing-masing mereka baik dari paslon 1 maupun paslon 3 berharap capres-capres yang mereka dukung bisa lolos satu putaran. Dari relawan rumah pejuang perubahan, Sabto Widodeng merupakan relawan paslon nomor urut 1 Anies Mohaimin mengatakan, Pianya tidak sedang berkonsentrasi pada wacana tersebut, setelah pianya berkonsentrasi pada pemenangan paslon nomor urut 1 Anies Mohaimin. Namun jika terpaksa dua putaran, wacana tersebut kemungkinan bisa saja terjadi. Wacana koalisi antara Pak Ganjar dengan Pak Anies ini kan mereka udah korok-korok dena nih kalau nanti Bill Pressnya jadi dua kali putaran tanggapan Bapak sebagai relawan gimana Pak? Pak, bahwa kami tidak terlalu berkonsentrasi terkait wacana itu untuk wacana itu karena kami sedang berkonsentrasi untuk memenangkan Anies Basri dan Mohaimin Iskandar. Kita ibu bekerja kemungkinan untuk memenangkan pasangan 0-1 ini dan untuk memungkinkan menang satu putaran sehingga tidak ada lagi wacana kongsi. Tapi kalau toh terpaksa harus nanti di dua putaran, misalnya ya nanti kita akan berkonsentrasi pada prinsipnya kami yakin kita akan memenangkan Bill Press ini. Satu putaran ya Pak? Satu putaran. Berarti tetap yakin satu putaran ya? Kita yakin, ini keyakinan berdasarkan apa yang bisa kita kami kerjakan, kami usahakan dan pekerjaan-pekerjaan yang sudah kami lakukan sebagai relawan di lapangan untuk memenangkan pasangan. Tapi kalau ada kemungkinan dua putaran tetap koalisi enggak masalah atau gimana? Kalau toh dua putaran pasti akan terjadi perubahan arah dukungan dari warga dan itu akan terlihat. Karena kalau kami lolos di putaran kedua maka kami tidak lagi berpikir dengan siapa kan? Karena kami tidak memilih siapapun akan kami upayakan karena kalau nanti kita lolos di putaran kedua artinya kami harus berkampanye lagi kepada siapa saja yang baik pendukungnya yang lolos ataupun tidak. Tidak yang lolos tetap harus kita kait untuk mendukung kami karena kami memang untuk menang kan? Sehingga ketika kami lolos putaran kedua kami tidak harus memilih dengan siapa kan? Tapi kami semua baik yang ikut lolos maupun yang tidak ikut lolos akan kita bawa agar mendukung paslo 01 memenangkan pilpres di putaran kedua. Jadi kalau kita lolos ke putaran kedua kami tetap akan mengajak seluruh warga baik pendukung pihak yang lolos bersama kami ataupun yang tidak lolos untuk bergabung bersama memenangkan ini bersama paslo 01. Sesuai dengan pesan Mas Anies pada relawan-relawan pada dasarnya lawan politik adalah sahabat mitra dalam berdemokrasi. Sehingga kita tidak lagi memilih siapa yang harus mendukung dengan apa. Jadi begitu kami lolos putaran kedua siapapun akan kita ajak untuk bersama-sama mewujudkan perubahan di Republik Indonesia. Sementara itu dari relawan Ganjar Bersatu Indra Adinugro mengatakan tetap mendukung langkah koalisi jika memang harus dilakukan. Meski demikian Indra optimis bisa memenangkan Ganjar Mahfud satu putaran. Salah satunya yang ini terus memperjuangkan Ganjar Mahfud dengan turun langsung ke akar rumput memenangkan paslo nomor ulut tiga tersebut. Wacana koalisi dari Pak Ganjar sama Pak Anies Indra Kodokodenan ini kalau pemilu berlangsung dua kali putaran menurut relawan sendiri bagaimana Pak? Untuk relawan menurut saya baik-baik saja Pak. Kita setuju Pak karena kita akan sekarang ini agar yang kita perjuangkan adalah asal bukan prakulungan. Kita berjuangkan untuk Pak Ganjar, kalau di kita kosong tiga tetap Pak Ganjar, Pak Ganjar untuk Presiden. Kalau bisa tetap satu putaran gitu ya Pak? Satu putaran, kita tekadnya satu putaran Pak. Berarti tetap optimis? Optimis. Untuk satu putarannya Pak? Iya. Kita sendiri mas, kita sudah perintahkan relawan untuk turun ke bawah, ke grassroots akar rumput. Jadi kita turun langsung ke bawah, door to door Pak. Jadi relawan Ganjar Mahfud, ya ada henti-hentinya untuk turun ke bawah sehingga kita optimis satu putaran. Praha Yudha Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.